Pak Dirut, tolong manajernya copot deh, sudah copot deh, copot, ini perintah, sudah copot, copot, cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot, enggak, ini perintah, enggak boleh ditawar, cilacap sini-sini, kenapa bisa bermasalah, Bapak dengar apa? Kami tidak tahu, belum mendengar, hanya petani itu kesulitan, itu mendapatkan pupuk, padahal pupuk ada di lapangan nih, 1,7 juta, belum mendengar kami, belum mendengar, kalau belum masuk PM dikata, ini juga tidak sampai kita kandungan, jadi silakan dipasangkan, silakan dipasangkan, gini deh, Pak Menteri Desa, gini, aku janji, koordinasi dengan Menteri Desa, pasti kami tindakin nanti, itu sudah pasti, apakah, manajernya, atau distributornya, ya, pasti ada di tindakin nanti, karena ini menghambat, suasem pada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden, makasih ya, makasih, kartu tani, kartu tani kami itu kesulitan, karena, dalam membeli pupuk dan menggunakan kartu tani, enggak, enggak usah kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan, KTP, Bapak Ibu, gunakan KTP, kalau ada halangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini, KTP cukup, ambil pupuk ini, tahu Bapak Ibu, kalau pakai kartu tani, pinnya lupa, selesai, tidak bisa ambil pupuk, kemudian saudara kita yang berada di Papua, tidak bisa ambil pupuk, kalau tidak ada signal, tidak ada kartu, tidak ada ATM, terus saudara kita yang meninggal, enggak bisa lagi ngambil, kartunya dibawa pergi, benar, sehingga, KTP cukup, dan itu arahan Bapak Presiden, KTP bisa ngambil pupuk, dan rekam suara saya, ini berlaku, ya, ini atas perintah Pak Mengko, tepuk tangan untuk Pak Mengko, Bapak sudah dikasih pupuk, dikasih cukup ambil KTP, tepuk tangan saja, pelit, gimana Bapak, tepuk tangan untuk Pak Mengko, mohon izin Pak, tepuk tangan untuk Menteri Desa, oke Pak, mohon izin Pak, apa lagi, mohon izin, kami dari Aceh nih Pak, kenapa, di Aceh, selesai ya, KTP ya, sudah ketemu masalahnya, masalahnya kalau di Aceh, khususnya di Luk Semaui, itu permasalahan tentang penemusan pupuk, jadi waktu penemusan itu dipersulit, kita harus menyetorkan uang dulu, jadi kalau punya uang, berarti pupuknya enggak dikasih, dialihkan ke orang lain, itu permasalahnya, itu termasuk desa saya sendiri, karena kita kemarin, Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya kita didata dulu, minta KTP dengan nama kelompok, misalnya kelompok tani apa, dengan jumlah anggotanya berapa, waktu kedatang ke tempat orang yang kita tebus pupuk harus bayar dulu, kalau enggak bayar enggak dikasih, jadi itu mempersulit masyarakat, ya memang harus dibayar Pak Desa, kalau tidak dibayar itu, saya mau juga itu, enggak maksudnya bayarnya kan bisa dikoordinasikan dengan kami, kepala desa maunya, ini tidak, kalau enggak langsung dibayar langsung dikasih putus, dikasih ke tempat lain, itu yang susahnya, enggak, 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 ini maksudnya kalau ambil pupuk memang harus dibayar, bukan pertaninya Pak, kami bukan langsung ke pertani, ada kelompok dulu, jadi kelompok ini yang harus membayarkan dengan uang pribadi dulu, baru masyarakat beli ke pertaninya, ke kelompok ini, gimana Pak Direktur, ini keliru-keliru, ini jadi Pak memang harus bayar dulu, karena uang negara yang dipenjarai itu Direkturnya, kalau seperti Bapak bawa pinjam dulu, enggak bisa harus bayar, atau begini untuk tahun ini kita berikan kepada BMG Gampung, biar BMG yang tangani, kan ada uang itu, enggak, jadi jangan, nampung des, boom des, nanti, nanti, gini, gini, udah, harus bayar Pak ya, ya bayar, kalau BMG ada uang, terus dulu, jangan tidak bayar, ambil pupuk tidak bayar, itu masalah besar, Bapak Ibu, nanti kita rumuskan, izin Pak Mengko, kita rumuskan yang termudah, itu yang kita lakukan, yang termudah, ya, nah, nanti, karena aku dengar, banyak distributor titipan, kemudian semena-mena, kalau semena-mena, izinnya kita cabut, siap, oke, terima kasih, Pak Lampung, satu, provisinya Pak Mengko, apa tuh, jadi terima kasih Pak Mengko, dari Lampung, terima kasih Pak Menteri, dengan ketegasannya, Alhamdulillah, coba sambil cari, selama ini masih pakai RDK, sekarang KTP bisa, Alhamdulillah itu mempermudah warga kami, kebanyakan kesulitan selama ini, Alhamdulillah dengan program Pak Menteri, dengan penambahan kuota pupuk, kami mengucapkan terima kasih, selaku Kepala Desa, semoga penyalurannya tepat sasaran, dan tidak lama-lama seperti yang dikenakan teman-teman. Sekarang didanyakan apa? Yang saya pengen minta, Pak, untuk di Pringseu, Kabupaten saya khususnya, kami punya bantuan dari Pak Joko itu, Bendungan Wais Kampung, Alhamdulillah, tapi belum bisa kami nikmati, oleh masyarakat Pringseu, karena alirannya itu lebih rendah daripada pertaniannya, harapannya Pak Menteri juga dibantu untuk kompanisasi, kompanisasi dari Wais Kampung, buat masyarakat Pringseu, masa Pringseu yang punya bantuan, yang nikmati kabupaten lain, harapannya itu terima kasih, Pak Menteri. Jadi doakan saya jadi Menteri PU, nanti aku bangun. Di senggol-senggol Menteri PU, supaya tidak kekeringan di Kabupaten Pringseu. Direktur Pak Dirjen, terakhir ya, aku tidak pidato gara-gara Pupuk. Terima kasih, mohon, Pak Tuan, Pak Pupuk. Udah, udah, keberdasar, Pak. Terima kasih, wassalamualaikum, Pak Tuan, langsung tanya, apa keinginannya? Ijen, Pak. Apa masalahnya, langsung? Ini, Pak, perlu kita sampaikan juga. Masalahnya, Pak? Ini, Pak, biasanya Pupuk itu kan ke distributor. Ya. Nah, setelah distributor, kan turun ke kios. Oke. Nah, itu kios itu, Pak, adalah prioritas, ah, prioritas distributor. Oke. Nah, ini di desa, sangat kesulitan, Pak, untuk menjadi kios. Nah, karena kita di desa, kalau satu desa, satu kios, nah ini kontrolnya Pupuk enak, Pak. Jadi, kita desa kembali satu enak. Nah, yang terjadi, yang terjadi, Bapak, sekarang itu, ada tiga desa, itu satu kios. Nah, ini yang jadi kesulitan, untuk nebus bubuk juga kesulitan. Nah, maksud kami, kalau kita bisa, Pak, Bumdes, kita manuhkan. Jadi, di desa itu ada satu enak. Oke, bisa, bisa, bisa. Tengah, Pak. Ini diurutnya. Satu-satu, langsung, pertanyaannya. Ijin, Pak Menteri. Satu. Ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa, tapi aku ambil alih, karena kami Tuhan rumah, kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Munah Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah, pertama, keterbatasan kota pupuk. Jadi, ingin kami sampaikan bahwa, satu petani itu, Pak, paling banyak mendapatkan tiga pupuk. Oke, oke, oke. Pak Dirut. Diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Sudah copot deh. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Copot, cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Enggak. Ini perintah. Enggak boleh ditawar. Sudah selesai. Sudah selesai, cukup. Sudah, aku copot. Aku minta daerah nanti Kepala Desa dicek. Bapak Kepala Desa sabar, yang dicek nanti, yang bermasalah, insya Allah manajernya dicopot. Enggak. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton.